Empat tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat dan seorang saksi telah menjalani tes untuk mendeteksi kebohongan atau uji poligraf. Pada Senin 5 September 2022, tersangka Barada Richard Meliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat La'ruf menjalani uji poligraf. Menurut Direktur Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri, Brigjen Andirian, ketiganya tak menunjukkan indikasi penipuan atau no deception indicated. Sehari setelahnya, giliran Putri Candrawati dan saksi bernama Susi jalani uji poligraf. Anakun Ferti Sambu dijadwalkan menjalani uji poligraf pada Kamis ini. Hasil poligraf setelah saya berkomunikasi dengan Tesfus Lavor dan juga operator poligraf, bahwa hasil poligraf atau lektektor itu adalah Pro-UCTIA. Alat-alatnya kita ini alat dari Amerika tahun 2019. Dan tingkat akurasinya 93 persen. Dengan Fert, tingkat akurasinya 93 persen, maka itu Pro-UCTIA. Kalau di bawah 90 persen, itu tidak masuk ke dalam ranah Pro-UCTIA. Terima kasih.